Laptop baru Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id Dan selamat datang di segmen Setup Show Off Nah, untuk tema kali ini Itu kalian baca aja sendiri judulnya apa Karena pas syuting ini Gue belum nentuin judulnya apa Jadi, kalau gitu langsung aja kita mulai Setup Show Off Oke, ini dia setup yang pertama Nama dari Raden Dimas Bagus Harjito Episode kali ini Kalian akan ngeliat kumpulan setup Yang emang absurd alias di luar batas normal Penggunaan orang-orang Seperti yang satu ini Penempatan laptop pada setup ini Nggak begitu presisi di tengah Jadi, kalau mau main Ya harus nengok ke kiri Atau duduknya digeser ke kiri sedikit Mejanya yang udah kecil Penuh dengan box-box nggak terpakai Dan aksesoris lain Kerennya, ada HP level nenek moyang Yaitu Sony Ericsson Masih terpampang pada setup ini Tapi, yang gue herankan adalah Ini kenapa di tembok harus ada Lambang Alan Walker Mana dari stick ice cream pula Kreatif sih Tapi, kenapa harus Alan Walker gitu Padahal, menurut gue Kalau kayak yang di JBL itu Itu jadi keren banget loh Setup ini berada di dalam Sebuah kamar kosan Biasa digunakan untuk nugas-nugas aja Dan kalaupun nge-game Cuma game online lokal aja yang dimainkan Setup kedua dari Al-Mudishah Al-Rashid Setup seperti ini bisa jadi setup starter pack buat kalian yang ingin streaming game di YouTube Nggak percaya Lihat nih, dia udah dapet silver play button dalam rangka 100 subscribers It's okay, ini akan jadi kenangan berharga ketika nanti lo akan besar di YouTube Suatu saat nanti Gue sendiri mungkin akan sangat kerepotan ketika berada di setup ini Karena semuanya padat banget Ruang keyboard mau sempit Kalau lagi pake mic juga akan kehalangan Butuh effort lebih lah berada di setup ini Tapi ya gue salut aja Karena bisa nyaman dengan kondisi seperti ini Keyboardnya disini menggunakan keyboard gaming terbaik di muka bumi Dan ya Lihat sendiri dah betapa penuhnya meja ini Dengan segala perlengkapan yang ada Setup ketiga dari Hiden Hisha Koishi Yang satu ini berantakannya sih parah Seakan-akan ya barang yang pernah digunakan Ya dikeletakin aja gitu di atas meja Abis itu lupa sendiri Bayangin aja nih ya Itu aja sampe ada iPad tua terdampar Botol minuman ditaruh sembarangan aja gitu Pokoknya kalo belum penuh banget dan masih bisa ditaruh di meja Ya gak akan dipindahin Gitu kali intinya Itu juga mungkin sebagian controller ada yang rusak Atau mungkin beberapa mouse udah ada yang rusak Tapi ya tetep aja ada di meja Gue juga belum tau seberapa nyamannya mousepad yang dia gunakan disini Kalo mousepad gaming akan menambah pengalaman gaming kita Mungkin dengan mousepad ini kita jadi bisa lebih edukatif Dan terakhir space antara bangku ke meja ini sempit Kalo dimundurin akan mentok ke kasur Saran gue sih bangku gak usah dipake sekalian Jadi ya duduk aja di kasur gitu Kalo kependekan tinggal tambahin bantal kan biar lebih tinggi Setup keempat dari Made Juwahana Setup ini sih gak separah yang sebelum-sebelumnya ya Tapi coba perhatiin deh Ini kalo posisinya begini Cara pakenya bakalan aneh banget gak sih? Iya sih dengan keyboard dan mouse wireless bisa dikontrol dari jauh Tapi emang disini Gue belum dijelaskan penggunaan dia seperti apa sehari-hari Kalo diliat ada beberapa botol miras Gue curiga dia kebanyakan mabuk Jadi bikin setup kayak gini Jujur aja gue jadi agak udik Ngeliat setup yang seperti ini Dan penasaran gitu gimana cara penggunaan dia sehari-hari Kalo yang punya nonton Coba komen aja di bawah Intinya ini setup sesimpel ini Kalo dari foto Dan gue bingung apalagi yang harus gue deskripsikan Ini dia setup yang terakhir kali ini Yaitu dari Muhaidis Agustria Setup ini udah rumahan banget lah Simple dan ekstra sederhana Selain itu bisa jadi tempat buat kita quality time dengan kucing peliharaan Keyboardnya Keyboard gaming terbaik di bumi Mousenya juga Kalo mousepadnya sih ini cupu lah Di setup ini juga terdapat HP yang cukup legendaris Sebenernya model setup dia ini bisa diimprove dengan ngecat mejanya itu Andai aja dipoles pasti ya keliatannya gak selusuh ini Bicara kabel juga yang keliatan berantakan cuma di bagian bawah TV dan routernya aja Itu masih bisa lah ditata ulang dengan konsep kabel keliatan tapi gak kusut Asik semua episode kali ini Mungkin besok-besok gue akan lihat setup mereka ini akan berkembang jadi ala-ala kaisar ke depannya Kita doain aja sama-sama Oke itulah dia 5 setup yang udah tayang untuk episode kali ini Buat setupnya yang belum ditayangin Jangan kecewa Siapa tau setup kalian tuh ada di episode berikutnya Atau setup kalian gak tayang sama sekali Karena ya alasannya gak sesuai dengan kriteria aja gitu Nah buat kalian yang belum kirimin setup kalian Itu kalian bisa kirimin caranya ada di kolom deskripsi Jangan tanya-tanya lagi Cara ikutan setup soft gimana bang Ada di deskripsi dan ada di endcard Di akhir video ini Oke jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Beli juga merchandise Gaptek Semua linknya ada di deskripsi Gue subki dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya